Di episode kali ini saya akan membahas mengenai 3 hal yang harus dipikirkan sebelum membeli lensa Hal-hal apa saja yang harus kita pikirkan? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar Foto & Video Channel ini akan selalu membahas tentang produksi foto dan produksi video Jadi buat teman-teman yang kepo, tentang produksi foto dan video bisa langsung subscribe aja channel ini Jangan ragu-ragu dan bila video ini bermanfaat, teman-teman bisa langsung share ke teman-teman yang lain Seperti yang sudah kita singgung di video sebelumnya, video yang mengenai 5 hal yang harus dipikirkan sebelum membeli kamera Kita sekarang bakal membahas tentang 3 hal yang harus dipikirkan sebelum kita membeli lensa Apa aja hal-hal yang harus kita pikirkan sebelum membeli lensa? Langsung aja kita ke pembahasan Yang pertama, vokaling atau jarak gambar yang bisa diambil oleh lensa tersebut Jadi teman-teman benar-benar harus mikirin dulu kebutuhan teman-teman untuk kebutuhan apa Kayak misalnya foto wedding, video wedding, atau mungkin dokumenter, atau mungkin yang lain hal Kayak misalnya foto event, kayak gitu benar-benar Karena kebutuhannya bakal beda-beda Jadi kita harus tentuin dulu, kita bekerja di bagian mana, di bidang mana Biar bisa menentukan lensa itu, lensa yang kita beli itu yang kayak gimana Nah di depan teman-teman sendiri udah ada beberapa lensa Yang bakal saya langsung jelasin aja Karakter yang dihasilkan oleh lensa-lensa tersebut Yang pertama lensa wide Lensa wide itu lensa yang memiliki focal length di bawah 50mm Biasanya dipakai untuk wordlet-wordlet, hasil itu sudut pandangnya sangat luas Jadi yang lebar-lebar kita biasanya pakenya lensa wide Yang kedua adalah lensa normal atau lensa standar Kenapa disebut normal atau standar? Karena sudut pandang yang dihasilkan sama kayak sudut pandang manusia Itu focal lengthnya 50mm Kayak gini Yang ketiga atau yang terakhir Ada lensa tele Lensa tele itu memiliki focal length di atas 50mm Sebenernya ada juga variasi kayak misalnya lensa makro Lensa till shift Itu macam-macam lagi jenisnya Cuman saya akan ngejelasin yang standar dan umum biasa dipakai Untuk pekerjaan sehari-hari Nah, selain karakter yang dihasilkan lensa berbeda-beda Lensa juga memiliki jenis-jenisnya ya Kayak misalnya yang pertama Ada jenis lensa yang disebut prime lens atau lensa prima Itu lensa fix Saya sebutnya lensa fix sih Karena lensanya itu hanya memiliki focal length 1 aja Jadi nggak bisa zoom in atau zoom out Kayak misalnya ini lensa 50mm, lensa 85mm Jadi kalau misalnya kita zoom in, zoom out itu Yang kita lakukan adalah berjalan-jalan Jadi maju, mundur Itu zoom in, zoom outnya itu nggak bisa dilakukan lensa Karena memiliki focal lengthnya cuman 1 Nah, yang kedua Variable tele atau zoom lens Biasa disebutnya Itu kayak misalnya Ini 16-35mm 18-55mm 24-105mm 80-200mm Itu termasuk zoom lens Atau variable tele Jadi lensa-lensa tersebut memiliki focal length Bisa di zoom in Atau kita kembalikan lagi jadi zoom out Tapi kalau misalnya diantara dua itu Pilihan yang paling bagus lensa apa Kalau saya menyarankan lebih ke lensa fix Atau disebut prime lens Kenapa? Karena detail yang dihasilkan itu Lebih baik daripada Biasanya lebih baik daripada zoom lens Nah, itu yang pertama Lanjut Yang kedua Kualitas lensa Kualitas lensa Di sini Pertimbangannya apa? Atau yang harus kita pikirin dari kualitas lensa itu apa? Kayak misalnya Bodi lensa tersebut Kekuatan lensa Lensa juga sama kayak kamera Ada yang meter seal Mereka kekuatannya lebih aman Untuk dipakai di zoom Apapun Nah Selain kualitas Bodi Kualitasnya juga kualitas Yang saya bilang tadi Kualitas detail yang dihasilkan oleh lensa tersebut Makanya Kalau saya lebih Seneng sih Kalau misalnya saya punya Kebebasan dalam pekerjaan Misalnya Gak ada batasan ruang gerak Saya lebih seneng lensa fix Atau lensa prime lens Karena Detail atau sharpness yang dihasilkan itu Lebih baik daripada zoom lens Selain itu Kualitas Kayak misalnya Ada gak auto focus Di lensa tersebut Auto focus itu penting Kayak misalnya untuk di video Atau misalnya di foto Juga momen-momen tertentu Yang kita gak boleh ketinggalan banget Sehingga Kita menuntut kecepatan Kayak misalnya kita belum terbiasa dengan manual focus Kita Kebantu banget dengan adanya auto focus Itu juga Ada beberapa lensa yang gak bisa auto focus Seperti mungkin lensa analog ini Lensa analog belum pada bisa auto focus Kalau lensa-lensa jaman sekarang Kalau misalnya saya pakai Fuji Yang gak bisa auto focus itu Kayak lensa-lensa Samyang Itu gak bisa auto focus Nah Yang kedua itu Oh iya Sebelum itu juga Ada juga jenis-jenis lensa-lensa Yang ada image stabilizer-nya Atau enggak Itu juga masuknya ke kualitas lensa Yang mungkin kita harus pertimbangkan Karena stabilizer itu Walaupun Zaman sekarang udah ada Ibis di kamera Cuman Ada beberapa kamera Kayak kamera saya Yang biasa saya pakai X-T2 itu belum ada Ibisnya Jadi Seenggaknya Image stabilizer yang ada di Lensa tersebut Bisa ngebantu saya Yang ketiga Kita harus memikirkan Bukaan lensa Atau diafragma Yang ada di lensa Kayak misalnya ini Bukaan lensanya Sampai di Berapa sih Kayak misalnya ini Bukaannya di 1,8 F-nya 1,8 ini Jadi bisa teman-teman lihat Bukaan lensanya Itu Semakin besar Itu bakal semakin kecil Kemampuan lensa ini Menerima cahaya Beda dengan misalnya F-nya kita kecilin Bukannya akan semakin Lebar Ini juga Bener-bener jadi Pertimbangan ya Buat teman-teman Dan teman-teman juga harus Mikirin Teman-teman biasanya Kerja di medan Seperti apa Kayak misalnya saya Mungkin beberapa Motet event Event itu Kita mengandalkan Sangat Mengandalkan yang namanya Lampu Lampu panggung ya Tapi kalau misalnya kita Memotet yang di area Di luar panggung Biasanya itu gelap banget Makanya saya membutuhkan F-f kecil Atau diafragma kecil Bisa juga Kayak di wedding Kita pengen Blur Atau depth of feelnya tipis Atau Bokeh Disebutnya Itu kita biasanya Pakai diafragma Diafragma kecil Nah segitu dulu Video kita untuk kali ini Tentang Hal-hal yang harus dipikirkan Sebelum kita membeli lensa Jadi Buat teman-teman Yang ngerasa video ini Bermanfaat Bisa share ke teman-teman lain Biar kita belajarnya Semakin Banyak Dan Kalau yang ingin Memberi masukan Atau Ada salah-salah dari saya Bisa aja langsung Kirim ke kolom komentar Bisa juga ke Fanpage saya Bisa juga ke Instagram saya DM Atau bener-bener Komen aja di bawah Masukan-masukan buat saya Atau misalnya Kekurangan saya apa Atau ide-ide untuk video selanjutnya Itu apa Bisa langsung ke kolom komentar Jangan lupa juga teman-teman Klik tombol subscribe-nya Like videonya Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya